jadi kali ini saya akan memberikan tutorial kepada anda bagaimana caranya menjadikan handphone lebih cepat tidak lemot dan tidak gampang lag nah kali ini caranya cukup sederhana sekali jadi hanya kita hanya masuk menu pengaturan jadi kita klik menu pengaturan setelah itu kita Scroll ke bawah jadi kita klik tentang ponsel nah kali ini saya menggunakan handphone Oppo tampilannya seperti ini menu tentang ponsel nah kita cari Scroll ke bawah kita klik nomor pembentukan nah kita klik berulang kali sampai muncul tulisan di bawah ini Anda dalam mode pengembang nah karena ini handphonenya sudah setting sebelumnya jadi sudah sudah aktif untuk mode pengembang kalau misalkan belum disetting itu harus di klik beberapa kali sampai muncul ada tulisan seperti di bawah ini Anda dalam mode pengembang nah jadi selanjutnya kita back kembali ke menu sebelumnya lalu kita masuk di pengaturan tambahan setelah itu Scroll ke bawah kita klik opsi pengembang nah khusus untuk handphone Oppo eh sebelum masuk ke opsi pengembang kita harus masukkan kode verifikasi terlebih dahulu ini sementara khusus untuk handphone Oppo yang saya ketahui harus masukkan kode verifikasi terlebih dahulu mungkin untuk yang seperti Xiaomi atau yang lain itu tidak usah masukkan kode verifikasi sudah bisa masuk opsi pengembang nah setelah ini klik lanjutkan nah dipastikan untuk opsi pengembang ini diaktifkan jadi kita harus klik pengembang diaktifkan terlebih dahulu kita Scroll ke bawah nah kita cari skala animasi cendela skala animasi transisi skala durasi animator nah tiga menu ini yang harus kita ubah ini skalanya skala animasi satu kali yang tercentang saat ini nah kita buat lebih turun lagi supaya animasinya tidak terlalu berat jadi skala animasi 0,5 kali saja bahkan kalau misalkan ingin lebih cepat lagi eh ini klik animasi mati nah ini tanpa animasi jadi kita gunakan yang 0,5 kali saja sudah cukup cepat nah ini kita harus klik tiga-tiganya skala animasi 0,5 kali jadi yang kita harus ubah sekali lagi skala skala animasi jendela skala animasi jendela skala animasi transisi skala durasi animator nah setelah kita ubah tiga-tiganya kita back kita kembali menu awal jadi ini sudah selesai jadi kita bisa coba bagaimana cepatnya kita buka menu-menu yang ada di dalam handphone anda misalnya contohnya saya ingin membuka video nah sangat cepat sekali nah jadi nggak terlalu membutuhkan waktu lama untuk membuka menu-menu yang ada di di dalam handphone anda nah misalnya jadi anda bisa coba tutorial kali ini di handphone anda masing-masing kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah terima kasih sekian dari saya sudah menonton video saya kali ini terima kasih jangan lupa like dan subscribe terima kasih selamat siang